Intro Minggu lalu saya datang ke Bukit Duri Ikut dalam syukuran Karena warga Bukit Duri Menang di PTWN Menghadapi BEMDADKI Jakarta Apa yang terjadi di tempat itu? Ketidakadilan dilaksanakan Ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kuat Tumpul Tapi ketika berhadapan dengan rakyat Yang miskin, lemah, tajam Prosedur dilanggar Demi kepentingan menggeser Yang kita akan lakukan bukan Menghilangkan orang miskin Yang kita ingin lakukan adalah Menghilangkan kemiskinan Terkait dengan ini maka kita akan tegas Kita akan melakukan yang disebut dengan Urban Renewal Peremajaan kota Penataan ulang Bukan dikosongkan Apalagi dikosongkan Tanpa mempertimbangkan Satu prosedur Rasa keadilan Dan memperhatikan mereka Sebagai sesama warga Jakarta Di Ciliwung kemarin Seorang ibu datang Pak Anies Ayah saya dilahirkan di titik ini Di tanah ini Persis di sini Mereka bukan orang yang datang ke Jakarta Lima, sepuluh tahun yang lalu Kita semua belum sampai ke Jakarta Orang tuanya sudah ada Di tepi sungai itu Dan dengan penuh kesombongan kita Dia share semua itu Kami akan tegas Kami tidak akan melakukan Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan Tetapi Kami akan musyawarah Pemindahan bila dilakukan Maka pemindahan itu Dengan memperhatikan haknya Dengan memperhatikan penghidupannya Dan sekali lagi Prioritas kita justru pada Peremajaan Ketika warga Ini bukan tempat pertama Jakarta Berbagai tempat di dunia Mengalami hal yang sama Di tempat lain Urban renewal bisa dilaksanakan Maka di Jakarta pun Urban renewal akan bisa kita laksanakan Suterjaya jadi ramai Karena janji Anies Baswedan Saat kampanye Tak mengusur warga Janji diucapkan Saat Anies berkampanye Melawan petahanan Basuki Cahayapurnama Di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 Salah satunya Saat bertemu warga Di kawasan Jakarta Utara Yang dikelola itu adalah Tata lingkungannya Lalu disanitasinya dibuat baik Dan ini bisa dikerjakan Dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia Tapi kita ini seakan-akan Kalau ada yang itu bersihkan saja Pindahkan saja Warga miskin itu seperti hama Yang harus diusir Bukan Janji ini Yang ditagih warga Suter Lantaran warga Suter yang digusur Selain kehilangan hunian Juga hilangnya pekerjaan Apalagi tak ada dialog Dengan warga sebelum berkusuran Mau pindah kemana Soalnya disini padang Tidak punya tempat Ya jalan satu-satunya Ya tetap bertahan Kami sewaktu itu dibilang Bukan bongkaran loh Itu hanya Sajam katanya Operasi sajam Yaudah digariin aja Ingatannya Besok-besoknya dibungkar Kita belum Siap apa-apa Kita ingin mengingatkan Kami ingin mengingatkan Bahwa di dalam pilkada Janganlah kita obral Janji-janji Di awang-awang Yang tidak bisa dilaksanakan Kasih masyarakat Program-program yang konkret Dan pasti bisa dilaksanakan Kami beri contoh Ada program dari nomor tiga Rumah untuk rakyat Memiliki rumah tanpa uang muka Selama 30 tahun Saya ingin tanya sekarang Di mana rumahnya Berapa ukurannya Siapa yang mendapatkannya Dan apakah itu Sesuai dengan peraturan Dari Kemenpera Oleh sebab itu Mari kita berikan Yang betul-betul Bisa dilaksanakan Tidak memberikan Wacana-wacana Yang sulit Untuk dilaksanakan Terima kasih Karena itu Solusi yang kami tawarkan adalah Dari saat Bekerjasama dengan perbankan Bukan menyiapkan perumahan Kerjasama dengan perbankan Bangan-bank DKI Yang kita siapkan adalah Kredit Mereka bisa mendapatkan kredit itu Tanpa memberikan DP Bagaimana caranya bisa Tidak dapat tanpa DP Mereka menabung selama 6 bulan Konsisten saldonya Sampai dengan 10% Ketika itu konsisten Dinilai kemampuannya Maka itu dikonversi Menjadi pengganti DP Yang penting adalah Payment Installment yang mereka lakukan Setiap bulan Konsisten dan sesuai dengan Kemampuannya Sesuai dengan daya Belinya Dengan cara seperti itu Gubernur melihat persoalan Yang sudah menaun Bukan hanya melihat Lalu menyerah Tapi justru memberikan solusi Kalau seandainya Bangun rumah susun Ukuran 36 saja Itu kira-kira 300 juta Kalau tanpa DP saja Tanpa bunga saja Diansur oleh rakyat Jakarta Warga DKI 30 tahun Itu harus Meluarkan 833 ribu per bulan Ini masalah Buat orang yang gajinya Pas-pasan 3 juta Karena komponen Kebutuhan hidup layaknya Tidak ada Makanya kami memberikan solusi Untuk orang yang gaji Di bawah itu Disediakan rumah susun Tidak usah sewa Hanya bayar 5.000-10.000 per hari Sebagai iuran Gotong Royong Jadi Belum lagi kita berbicara Apakah boleh DPRD izinkan Ngutangin warga 30 tahun Itu udah ganti Berapa kali gubernur Rumah DP 0 rupiah sendiri Itu kan Ini pak Mendapatkan kritik Karena menurutnya Menurut masyarakat Itu biayanya Tidak sesuai dengan Apa yang dijanjikan bapak Ketika kampanye Itu gimana pak Dulu janjinya apa ya Mereka bisa mendapatkan Ketika itu Tanpa Memberikan DP Aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan disini Di satu sisi Menyiapkan jalur-jalur air Untuk dikirim ke laut Di sisi lain Di lautnya Dipasang dengan Pulau Reklamasi Tinggal tunggu waktu Jadi rock Air balik Dan ini Melawan sunatullah Kenapa Air itu Turun Dari langit Ke bumi Bukan ke laut Harusnya Dimasukkan ke dalam Bumi Maksudkan tanah Di seluruh dunia Air jatuh Itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan Pakai gorong-gorong Raksasa ke laut Jakarta Selang mengambil Keputusan yang fatal Pompa-pompa Statusnya siaga Begitu juga Di Binamarga Pompa-pompa Bawah Yang biasanya disebut Underpass Itu dalam posisi on Pompa kita di Jakarta Ini ada lebih dari 450 Semuanya posisi siap Lebih dari 200 Ada di Muara Dan semuanya juga Posisi siap Nanti ketika air Sampai di Muara Maka siap untuk Dipompa ke laut Dan ini Melawan Sunatullah Kenapa Dipompa ke laut Dan ini Melawan Sunatullah Kenapa Dipompa ke laut Dan ini Melawan Sunatullah Kenapa Air itu Turun Dari langit Ke bumi Bukan ke laut Harusnya Dimasukkan ke dalam Bumi Maksudkan tanah Kenapa Ketika air Sampai di Muara Maka siap untuk Dipompa ke laut tidak siap untuk dipompa ke laut.